Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dokter dan teman-teman Hari ini saya akan mempresentasikan kasus kelima yaitu mengenai kasus diari Baik kita langsung saja ke kasusnya diceritakan bahwa ada anak laki-laki usianya 5 tahun dengan keluhan utama buang air besar cair sejak 3 hari yang lalu Nah jadi buang air bisa ini adalah suatu pembuangan tinja atau fesis dari rektum dimana cairnya BAB mengindikasikan ada yang menggangguan di organ intestinum seperti diare atau bisa disebabkan karena efek samping obat dan intoleransi laktosa Kemudian ini sifatnya itu masih akut karena 3 hari lalu secara makroskopis fesis normal ini warnanya itu coklat 2 akan memiliki konsistensi yang lembut bau tak sedap tidak terasa sakit saat dikeluarkan dimana frekuensi normal dalam seharinya itu adalah 1-2 kali sehari Kemudian RPSnya BAB 5-10 kali per hari dengan konsistensi cair terkadang disertai darah dan lendir Nah menandakan adanya peningkatan frekuensi defeksi menjadi lebih sering dan ini merupakan ciri khas diare Kenapa? Karena frekuensinya itu lebih dari 3 kali sehari konsistensinya cair Adanya lendir dalam darah ini disebabkan karena inflamasi yang nantinya menyebabkan hipersekresi mukus Kemudian adanya darah ini juga disebabkan oleh infeksi mikroba yang menyerang dan merusak pembuluh darah dan menimbulkan adanya darah pada fesis Jadi ketika ada lendir itu berarti ada inflamasi Kalau ada darah berarti ada infeksi mikroba yang menyerang dan merusak pembuluh darah dan menimbulkan adanya darah pada fesis Terus Keluhan disertai nyeri perut dan harus mengejan setiap kali BAB Nyeri perut ini menandakan adanya peradangan yang menyebabkan senyeri perut Kemudian tiap BAB harus mengejan Kemungkinan disebabkan karena ada gangguan keseimbangan elektrolit pada pasien rendahnya kalsium, natrium, kalium yang mana bisa menyebabkan kontraksi ototnya melemah sehingga pasien ini harus mengejan karena kemampuan usus besar berkontraksinya melemah untuk membantu prosedifikasi Kemudian pasien demam sejak 3 hari yang lalu Demam ini menandai inflamasi sistemik yang terjadi di tubuh karena media atau inflamasi yang meningkatkan set point di hipotalamus Demam ini dapat disebabkan oleh produksi zat pirogen exogen atau endogen yang secara langsung akan mengubah titik ambang suhu hipotalamus sehingga menghasilkan perbentukan panas dan konservasi panas Demam ini bisa disebabkan oleh faktor infeksi virus, jamur, parasit ataupun bakteri Sedangkan kalau yang non-infeksinya itu faktor lingkungan seperti lingkungan yang padat dan dapat memicu timbulnya stres ataupun pengeluaran panas berlebihan dalam tubuh Nah itu penyebab dari demam Kemudian muntah mengalung muntah setelah makan atau minum obat Nah muntah ini adalah proses ekspulsi isi tubuh dengan gerakan retrofreestaltic dimana muntah juga merupakan upaya proteksi tubuh sebagai pelindungan dari bahan toksik Jadi ketika pelepasan lokal mediatiflamasi akibat infeksi dapat mengirimkan sinyal afren ke vaga ke center fatming generator menuju central vomiting center atau pusat muamuntah yang menimbulkan muamun muntah Muntah selamaka atau pun minum obat membuat plasian sedangkan kehilangan cairan karena keluar lagi bersamaan dengan muntah yang berisiko terjadinya dehidrasi Kemudian sejak eh bentar sejak diare pasien malas makan dan minum Nah adanya inflamasi pada abdomen ini menyebabkan penurunan napsu makan dan minum karena rasa tidak nyaman pada perut juga seakibat meningkatnya leptin akibat mediatif inflamasi TNF sehingga seolah-olah tubuh merasa kenyang Pasien ini malas minum menyebabkan intek cairan yang masuk ke tubuh tubuh berkurang sehingga buang air kecil pun berkurang frekuensinya Hal ini dapat mengakibatkan dehidrasi yang juga diperparah keadaan diare dan muntah sebelumnya Kemudian eh berat badan pasien turun berat badan pasien turun hampir 1 kg setelah sakit Nah hal ini disebabkan pasien ini mengalami diare sebagian besar berat yang hilang ini adalah berat air gitu akibat dehidrasinya itu kemudian RPD nya dewayat operasi termasuk operasi perut itu tidak ada berarti keluhan ini tidak disebabkan karena operasi karena bila operasi perut dapat meningkatkan resiko kelainan abdomen karena luka operasi ataupun pembedahan dewayat alerginya itu disangkal berarti bukan disebabkan alergi dari apa yang dikonsumsi seperti susu sapi kemungkinan disebabkan oleh infeksi atau bisa jadi efek samping obat kemudian air pesosnya pasien seorang pasien seorang yang senang jajan senang jajan makanan yang dijajakan di sekitar rumah jadi kan pasien ini punya kebiasaan jajan sembarangan ini memiliki resiko yang besar terjadinya penularan dan infeksi mikroorganisme secara oral dari makanan dikonsumsi dan dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti diare kemudian dari rewayat 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 RPO nya susah diberi obat diare sirup tapi tapi apa ini itu tapi belum ada oh sudah diberi ini tuh bukan susah sudah sudah diberi obat diare tapi belum belum baikkan obat yang diberikan ini tidak mengatasi pihak diare pihak penyebab diarenya itu nah tidak diketahui obat yang digunakan namun apabila digunakan obat diare dapat mengakibatkan konstipasi pada anak ataupun dapat mengakibatkan penumpukan fesis di dalam tubuh yang bisa jadi pengandung mikroorganisme patogen yang berbahaya dan dapat memperbarah proses infeksi terus disini tuh rewayat penggunaan antibiotik beberapa hari terakhir tidak ada jadi dia tuh gak ada rewayat memakai antibiotik beberapa hari terakhir berarti keluhan pasien ini tidak disebabkan oleh terapi obat seperti antibiotik hampir semua antibiotik ini dapat menyebabkan diare antibiotik yang paling sering jadi pemicu itu adalah cephalosporin seperti cefixin dan cefodoxin kemudian venisilin seperti amoksilin dan ampisilin kemudian rewayat imunisasinya rewayat imunisasi dasar lengkap dan rewayat persalinannya lahir cukup bulan spontan dan berat badan cukup dan kondisinya baik nah dari hasil anamnesis maka diambil beberapa hipotesis yang pertama hipotesis diare nah kenapa diare karena memang sesuai dengan gejala pasiennya itu mengalami mengeluhkan buang air besar cair di masa 10 kali yang merupakan salah satu gejala klinis dari diare yang mana diare itu adalah suatu keadaan bertambahnya kekerapan dan keencaran buang air besar kekerapan yang dianggap masih normal itu adalah sekitar 1-3 kali dan banyaknya 200-250 gram jadi ya sehari kemudian pasien ini merasakan nyirip perut dan membuatnya harus mengejan ketika BAB dan didukung pula faktor resiko pasien yang suka jajan sembarangan yang kedua itu dysentery nah dysentery ini diambil karena memang keluhan pasien yang serupa yaitu frekuensi BAB meningkat konsistensi cair tapi ada tambahannya gitu ada darah dan lendir terus saat BAB ada muamuntah nyirip perut tanda dehidrasi anoreksia penurunan berat badan jadi yang membedakannya itu kalau disentery itu diare yang disertai darah yang ketika itu dehidrasi jadi ini diambil karena keluhan konsistensi BAB yang cair sehingga mengakibatkan pasien ini eh pasien ini kehilangan eh apa kehilangan cair dan elektrolit penurunan frekuensi BAK karena cairan tubuhnya sedikit sedangkan pasien sendiri malas makan dan minum yang membuat intek cairan juga sedikit apabila masukan airnya lebih sedikit ketimbang kehilangan cairnya maka dapat mendapatkan dehidrasi nah itu untuk hipotesisnya maka adalah pemeriksaan fisik pemeriksaan fisiknya itu KU-nya tanpa sakit sedang lemas kemudian tekanan darahnya itu normal dimana dehidrasi yang di alam fasio itu belum terlalu parah sehingga tidak menyebabkan tekanan darah yang turun drastis jadi itu normal 90 per 50 itu normal terus tekanan darah tapi walaupun normal itu tampak agak menurun jadi dia itu ada di ambang bawah tanda fasio ini mengalami dehidrasi tekanan darah turun terjadi karena cairan dalam tubuh semakin sedikit sehingga volume darah jauh semakin sedikit dan mengakibatkan kertiak out berkurang sehingga tekanan darah pun berkurang kemudian frekuensi nadinya 132 kali per menit reguler isi cukup jadi ini itu mengalami peningkatan untuk nadinya itu mengalami peningkatan karena peningkatan kebutuhan oksigen atau kompensasi penurunan tekanan darah dan dehidrasi karena dehidrasi akan dikompensasi dengan jantung yang berdetak lebih kencang kemudian frekuensi napasinya disini itu 32 kali per menit kita gulit kedalaman cukup nah ini itu termasuk meningkat terjadi karena peningkatan kebutuhan oksigen di jaringan akibat inflamasi dan aktivitas petabolisme yang meningkat sungguhnya 38 ini febris karena adanya infeksi atau inflamasi disesuai dengan yang dialisasi kalau ibu pasien kemudian berat badannya itu 18 tinggi badannya 110 sesuai dengan perhitungan BMI itu ada 14,8 nah itu termasuk dalam underweight yang mana terjadi karena nafsu makan pasien yang menurun dan absorpsi nutrisi yang berkurang karena diare kemudian berdasarkan tabel standar indeks pasat tubuh dibandingkan usia anak laki-laki usia 5-18 tahun ini kan dia usianya 5 tahun berarti termasuk dalam minus 1 dimana minus 1 itu normal ya termasuk normal karena status gizi yang disebut normal itu adalah minus 2 SD sampai dengan 1 SD jadi masuk dalam status gizi yang normal kemudian dari pemeriksaan mata cekung konjunktifanya tidak pucat skleratid ecteric mata cekung ini bisa disebabkan berbagai hal yaitu bisa karena penuaan penurunan badan yang berhasis genetik kurang tidur dehidrasi alergi versinus merokok dan peperasinan matahari nah apabila anak memiliki mata yang cekung bersama dengan diada dan monta hal ini jadi tanda dehidrasi yang serius konjunktifanya tidak pucat menandakan bahwa pasien ini tidak mengalami anemis skleratid ecteric juga menandakan bahwa pasien tidak ada gangguan hati tidak ada jaundis kemudian pemeriksaan mulut mukosanya kering nah ini salah satu tanda bahwa pasien ini mengalami dehidrasi mulut kering ini terjadi ketika kalenjir saliva di mulut tidak memproduksi cukup saliva yang sering disebabkan dehidrasi karena dehidrasi tumbuh itu tidak memiliki cukup cairan untuk memproduksi saliva yang dibutuhkan kemudian pemeriksaan toraks pergerakan dadanya simetris kemudian jantungnya bunyi jantung satu dan dua normal tidak terdengar buru-buru dan gelap pemeriksaan paru juga suara nafas pasikular tidak terdengar ronky dan wheezing berarti kan kardiofaskularnya normal kemudian pemeriksaan abdomen inspeksinya datar berarti tidak terlihat tanda-tanda distansi abdomen saat diauskultasi terdengar bisi usus meningkat hal ini terjadi karena adanya peningkatan motoritas usus akibat infestrian inflamasi yang terjadi sehingga meningkat kemudian palpasinya saat dipalpasi heparlien eh palpasinya lemas heparliennya tidak terabat turgor kulit kembali lambat nah jadi heparlien yang tidak terabat ini menandakan tidak ada gangguan yang menyebabkan organ tersebut membesar turgor kulit turgor kulitnya itu kembali lambat jadi turgor kulit ini atau duragit elastisitas kulit ini ditentukan dengan mengamati waktu yang dibutuhkan oleh kulit untuk kembali ke posisi normal setelah diregangkan atau ditekan menjepit atau mencubit kulit selama 30-60 detik kemudian dilepaskan kemudian turgor kulit kembali sangat lambat dapat terjadi karena menurunnya kandungan air dan elektrolit pada sel dan interstisial yang membantu menjaga elastisitas dan mempertahankan tengah turgor normalnya kulit akan kembali dalam waktu kurang dari 1 detik nah jika melambat menandakan adanya dehidrasi kemudian saat diperkusi timpani di seluruh regio abdomen jadi tidak ada tanda penumpukan cairan di dalam rongga antara selaput yang melapisi perut dan organ dalam tubuh atau asites saat pemeriksaan anus tidak tampak kemerahan berarti belum terjadi inflamasi pada anus yang dapat disebabkan karena terdapat perubahan pH pada fesis dimana pH yang asam ini dapat mengiritasi kulit perianal sehingga menyebabkan kemerahan pada region perianal menandakan fesis pasien tidak terdapat perubahan pH kemudian saat pemeriksaan eksemitas akralnya hangat CRT-nya kurang dari 2 detik berarti berarti dehidrasi yang di alam pasien ini belum sampai menyebabkan kekurangan fervus darah perifer tubuh kemudian lanjut ke pemeriksaan laboratorium dimana HB-nya itu 14 ini normal cairan plasma dan editosit normal berarti pasien ini tidak mengalami anemia kemudian hematokritnya juga normal berarti presentasi perbandingan saat terhadap polumen darah normal pasien tidak mengalami anemia lukositnya itu tinggi terjadi lukositosis menandakan terjadi infeksi terutama bakteri trombositnya normal saat pemisahan hitung jenis ternyata netrophil segmen dan monosidnya turun ya ini kan urutannya itu kan benlimo basophil yosinophil netrophil netrophil segmen monosid bentrophil segmen itu mengalami peningkatan nah ini tanda bahwa tubuhnya itu mengalami infeksi mengalami infeksi yang kemungkinan besar adalah infeksi bakteri kemudian monosidnya itu turun normal itu 4-10 dia 2 terus netrophil segmennya naik itu 5 harusnya itu eh bentar harusnya itu 32-54 dia itu 6-1 naik kan jadi terus monosid turun disebabkan karena ada yang infeksi maka monosid ini akan berubah jadi makrofal sehingga presentasi monosidnya itu menurun terus natrium kalium kloridanya itu hasilnya itu sesuai dengan yang di sana dimana natriumnya itu rendah nah natriumnya rendah itu disebabkan karena adanya gangguan absorpsi air dan garam kemudian gula darah sewaktunya 77 ini mengalami penurunan berarti pasien ini mengalami hipoglikemi dan pasien ini disini juga malas makan pada beberapa juangan dikatakan bahwa pada pasien dengan diare pasien dengan diare proses glukoneogenesisnya terganggu menyebabkan gula darahnya malah turun kemudian saat melisa amfesis makroskopis tinja cair berbau busuk warna kuning terdapat lidit dan darah tinja cair normalnya itu agak lunak bukan cair dimana konsistensinya menjadi sangat lunak atau cair bau busuk normalnya itu bukan beraroma khas bukan bau busuk didapatkan juga dalam musuh tiri pembusukan protein yang tidak tercerna dan dirombok oleh kuman warna kuning ini normal selain kecoklatan warna kuning pada fesis ini adalah hal yang normal warna kecoklatan atau kuning pada fesis dikatakan normal karena adanya zat bilirubin yang dihasilkan oleh hati dan dikeluarkan melalui fesis bakteri serta enzim pencerna diurus juga turut berperan dalam munculnya warna kuning namun jika fesisnya berwarna kuning berminyak dan berbau busuk bisa menjadi tanda kelebihan lemak dalam tinja dan terdapat gangguan malabsorpsi makanan terus terdapat lendir lendir ini berarti adanya rangsangan atau radang pada dinding usus jika lendir hanya terdapat di bagian luar tinja lokalisasi iritasi mungkin terdapat pada usus besar sedangkan bila lendirnya itu bercampur dengan tinja mungkin iritasinya itu terjadi pada usus halus terdapat lendir pada fesis dapat menjadi salah satu gejala dari disentri kemudian terdapat darah dimana perdarahan proksimal seluruh pencernaan darah ini akan bercampur dengan tinja dan menjadi warna hitam pada perdarahan pisah seluruh pencerna darah terdapat bagian luar tinja yang berwarna merah muda adanya darah mengindikasi keadaan kemudian kemudian pemeriksaan mikroskopis lukosidnya positif nah ini berarti ada inflamasi pada usus akibat infeksi eritrosid positif berarti ada lesi dalam kolon rektum ataupun anus yang dapat disebabkan inflamasi akibat infeksi tidak ditemukan peluru cacing mendadakan bahwa keluahan yang di alam pasien ini bukan karena infeksi parasit cacing namun selalu sebelah pemirsa lebih lanjut mengetahui etiologi dari keluhan pasien nah dari hasil pemirsaan maka ditengkala di agenusnya itu adalah disentri akut dengan dehidrasi ringan sedang dengan dehidrasi ringan sedang kenapa jelas ya disentri akut nah ini kan sifatnya itu akut karena dia itu kan baru 3 hari yang lalu terus ini disentri karena dia ringnya itu ada lanjut dan darah itu kan kalau mudahnya kemudian di hasil selain itu kan dia adanya di abdomen onsel dari akutnya kurang di 14 hari kemudian saat pemirsaan fisik dijumpai lemah suhu febris bisnis ususnya meningkat kemudian BMI nya underweight dan di pemirsaan perunjak juga dijumpai leukocytosis pemirsaan fesisnya makroskopis terdapat darah dalam dir dan mikroskopisnya itu ada eritrosit dan leukocyt terus untuk dehidrasi terus kenapa ada dehidrasi dengan sedang karena pasien ini kehilangan cairan 5-10% berat badan dan didukung juga dua tanda diambil karena memang diakibat kalau dihari dan intek cairan pasiennya itu tidak tercukupi karena malas makan dan minum ada muntah juga kemudian berdasarkan genjala juga dia menurunnya frekuensi 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 buang air kecil pada pemeriksaan fisik juga dijumpai lemas terus tekanan darahnya menurun frekuensi nadi dan nafasnya meningkat mata cekung mukosa mulut kering palpasi abdomen tergulau kulit kembali lambat pada pemeriksaan penuncal dijumpai keadaan natriumnya rendah nah itu terus jadi diarenya itu lebih spesifik ke disenteri yang mana disenteri ini kan diare akut yang memiliki gejala diare berdarah dan berlendir terus kenapa sih terus ya itulah pokoknya berarti hipotesis ini itu memang bisa menegakkan diagnosis ini gitu maka tetap laksananya yang dilaksanakan yang pertama adalah terapi cairan sesuai dengan derajat dehidrasi ya gitu karena kan memang dia kan mengalami dehidrasi tentunya sedangkan terapi cairan sesuai derajat dehidrasinya terus ini harus dikelompokkan apakah berarti kan terapi cairan sesuai dengan berarti kan harus lakukan tata laksana terapi cairan sesuai dengan dehidrasi dengan sedang terus zinc usia kurang 6 bulan nah ini zinc ini fungsinya itu untuk menurunkan frekuensi BAB dan volume dikasih juga antibiotik terutama pada diare lantir darah nah antibiotik ini kan untuk mengatasi etiologinya penyebab utamanya tapi sayangnya disini tidak diketahui etiologi pastinya disini itu apa karena shigella atau karena protozoa entamobasis oletika tidak diketahui kemudian edukasi jaga higienitas dengan tidak jajan sembarangan terus nutrisinya itu tidak diajukan puasa minum sari buah teh minuman tidak bergas makan makanan yang mudah dicerna makan sedikit-sedikit tapi sering hindari minum susu kopi alkohol dan probiotik juga boleh dikasih oke setelah kita masuk ke clinical science kita masuk ke diare akut jadi kalau lihat diare akut itu adalah suatu perubahan pada frekuensi buang air besar yang menjadi lebih sering dari normal atau perubahan konsistensi fesis menjadi lebih encar atau kedua-duanya dalam waktu kurang dari 14 hari itu harus di highlight kemudian etiologinya itu banyak sepertinya bisa karena virus bakteri parasit helmin sedangkan kalau non-infeksinya itu bisa karena inflamasi ataupun non-inflamasi kemudian untuk klasifikasinya klasifikasinya itu ada klasifikasi diare akut oh kalau berdasarkan etiologi tadi kalau ada infeksi menon-infeksi kemudian untuk oh bentar-bentar kalau sebelum klasifikasinya itu ada klasifikasi patopisul eh bentar salah-salah jadi kemudian ada diare akut ini juga bisa dibagi lagi jadi inflamasi sama non-inflamasi kalau inflamasi kan diare yang disebabkan inflasi bakteri yang menghasilkan sitotoksin sedangkan kalau non-inflamasi itu tanpa adanya darah dalam ninja kemudian untuk gejala klinisnya untuk yang inflamasi untuk yang inflamasi atau yang disentri itu gejalanya itu fesis berdarah belendil frekuensi meningkat volume fesisnya sedikit ada demam jadi perut hebat terkena pada kolon tenesmus dan gejalanya lebih berat sedangkan kalau yang non-inflamasi dia itu fesisnya cairan tapi tidak ada darah frekuensi meningkat volume fesis banyak jarang ditemukan demam jadi perut di daerah umbilikus terus terkena pada usus halus mau monta kembung kan gejala terasa lebih ringan kemudian kemudian apa untuk apa sih 5 pilar diare ya 5 pilar diare itu ada dehidrasi atau cairan dimana diare akut ini kan tetap harus melakukan dehidrasi cairan tergantung apakah dehidrasinya itu tanpa dehidrasi dengan sedang atau dehidrasi berat terus dikasih zinc selama 10 hari terus nutrisi nutrisi ini kan dikasih asih atau makanan yang sama saat sebelum sakit sebaiknya makanannya rendah serat kemudian anti antibiotik selektif atau antimikroba tentunya untuk kasus diare akut tertentu itu kan ada di senti cholera dan diberikan edukasi juga membawa anak ke dokter apabila terdapat demam makanan minum sedikit fesis campur darah di area yang tidak membaik setelah 3 hari yaitu 5 pilar di area penentuan derajat di hidrasi itu dilakukan skor mal risking skor mal risking dan juga berdasarkan berat badan penurunan kemudian lanjut ke clinical science oh iya ini nih jadi ini derajat di hidrasi dimana kalau tanpa di hidrasi tandanya itu tandanya itu nadinya itu kurang dari 120 masih kuat dan normal semuanya sedangkan yang ringan sedang nadinya itu 120 sampai 140 terus rewel gelisah haus mukosa kering mata cekung turgor 2 detik ini lambat kalau yang berat itu mukosa keringnya bahkan stenosis nadinya itu cepat sekali ya lemah tidak sadar shock mata sangat cukup cekung turgor kulitnya itu lebih dari 2 detik kemudian kita lanjut ke dysentri nah dysentri ini tuh dapat didefinisikan sebagai diara dengan fesis yang bercampur darah gitu jadi dysentri ini adalah salah satu piket diara akut yang disertai dengan tinja cair yang bercampur dengan darah dan lendir dikarenakan bakteri penyebab dysentri telah menembus tingdin kolon sehingga tinja yang melewati usus besar akan berjalan sangat cepat tanpa diikuti proses absorpsi air nah untuk etiologinya itu ada dysentri basilar sama dysentri amuba kalau dysentri basilar itu pembuatan shigella kalau dysentri amuba penyebabnya itu adalah entamubah estolitica shigella ini ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi atau veka oral jadi si bakteri shigella ini menginvasi epitokolon kemudian menyebabkan pelepasan setokin perinflammasi sehingga jadi reaksi inflammasi yang merusak se-epitom kosa urusus dan menyebabkan diara bercampur darah atau lendir sedangkan untuk yang entamubah estolitica dia itu memiliki dua bentuk jadi ada kisah ada trofozoid sama transisinya lewat veka oral dimana ketika kisah tertelan akan melewati seloncana menjurus halus untuk melakukan eskritasi menjadi trofozoid kemudian si trofozoid ini akan melakukan penatrasi ke dalam lapisan mengokosum kalau menyebabkan restripsi jaringan peringkatan sekresi dan padahal jadi diara yang berdarah ya kurang lebih sama lah ya kemudian meningkatkan negara tropis sekitar 50-80% kemudian bayangin negara berkembang faktor resikonya itu makan minum yang terkontaminasi kemudian sanitasi dan hijianis yang buruk kontak musik jadi kebenderita berenang jadi ketika berenang dan terkontaminasi seperti dana atau kolam kejala klinisnya di area akut dengan onset 2-5 hari kemudian fesis berdarah merah segar blendir vekuasinya sangat meningkat kontak musiknya sedikit demamnya itu lebih dari 30 derajat celcius adanya di perut hebat kemudian terkena pada kolon dihidrasi malaysia malas bakal minum berat benar-benar dan spesifik lebih berat kemudian untuk patopisiologinya udah ya nanti setelah ini kemudian diagnosisnya itu adalah anamnesis ya kalau anamnesis ya biasanya kalau ditanyain dia daerah akut ya pokoknya fesis berdarah pokoknya sesuai dengan gejala klinis sama lah ya kalau untuk pengisahan tanda fisik itu tanda vitalnya itu ada peningkatan frekuensi nafas nadi suhu ada demam terus mata cekung terus pada abdomen itu ada peningkatan bising usus pastinya dingin tekat eksemitasnya akarnya dingin gitu ya untuk pemisahan fisik pokoknya intinya ada tanda-tanda dehidrasi lah gitu nah untuk pemisahan penunjangnya itu itu cek juga mikroskopis fesis itu juga identifikasi identifikasi apakah apakah itu apa atau mengidentifikasi penyebabnya gitu ya kayak identifikasi fista atau tropezoid atau kultur fesis kayak gitu kemudian untuk tata laksananya ya tata laksananya ada yang non-farmakosan farmakosan tergantung ya pokoknya kalau kalau shigella kan kasih antibiotik gitu ya banyak sekali antibiotik biasanya kalau disentri terus pencegahannya untuk pencegahannya itu pencegahannya apa ya pencegahannya tuh apa ya ya intinya kalau pencegahan sih menghindari faktor penyebabnya ya kayak jangan sampai higienitasnya buruk salitasnya buruk itu hindari makanan pencegahan itu hindari gitu ya intinya dijaga kebersihannya terus cuci tangan gitu ya menutup makanan dan minuman yang tercemar terus mencuci sejuran sebelum konsumsi minum air suruh dimasak menjaga kebersihan diri menjaga kebersihan lingkungan intinya menjaga kebersihan ya terus untuk komplikasinya komplikasi dari diari itu biasanya itu ada toxic megakolon di mana si toxic megakolon ini disebabkan inflamasi yang parah hingga ke kolonik smooth mask layer dan menyebabkan paralisis serta dilatasi kejang kejang pada anak-anak ini sering ditemukan pada infeksi sonia terus ada penurunan kesadaran ini disebabkan gangguan metabolik hipoglikemin dan hiponatremi jadi hiponatremi ini sering ditemukan pada dysentri terjadi karena hilang akibat diari serta sektasi hormon antidiuretik dalam yang tidak sesuai dengan keadaan natribal serum dibicuat hipoalbumin dan penurunan terhadap ontotik intrafaskular dan masih banyak lagi untuk komplikasinya terus untuk prognosisnya itu mortalitasnya itu adalah untuk yang dysentri basila itu kurang dari 1% sedangkan pada dysentri amuba itu lebih kecil lagi yaitu 0 keberapa persen jadi pada pasien yang psigolosis yang membesi terapi kausatif dan sintomatik ini dapat mengembalikan kesembuhan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi gitu jadi kalau udah dehidrasi ya parah gitu tapi kalau belum dehidrasi itu kalau dikasih terapi yang optimal kayak kausatif sama sintomatik itu kesembuhannya itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi yaitu mungkin untuk clinical science ya teman-teman semuanya telah masuk ke ininya ke patrofisiologi kes 5 jadi anak laki usia 5 tahun senang jajan di sekitar rumah nah ini itu mempengaruhi faktor resiko dimana ketika higienitasnya kurang maka kemungkinan dia makanan itu mengandung bakteri nah ini contohnya itu ada isi gila ini makanan terkondominasi kemudian dia bisa menulai lewat vk oral dan masuk ke eye track kemudian masuk ke khusus besar melalui M cell yaitu transitosis masuk ke epiteusus dan dipagodin dipagosid oleh makrofag dan makrofaging mengalami apoptosis dan dari sana akan timbulah respon imun yaitu dengan melakukan pelepasan sitogen perinflamasi yaitu bantrilekin 16 dan bantrilekin 18 dimana bantrilekin 16 ini akan merangsai inflamasi dan merekrut polimorpor nuklear dan PMN akan masuk dan mengganggu kataan enterosid segala masuk ke enterosid kemudian ketika PMN masuk juga merusak merusak mukosa kolon mengiritasi mukosa dan mengaktivasi set chemo reseptor 3 zone akan jadi gerakan eksplosi abdomen sehingga akan timbul muamuntah kemudian dari sitogen interlekin 18 juga akan mengaktivasi natural killer cell dan mensekresikan IFN gamma kemudian mengeluarkan makrofag dimana si makrofag ini mensekresikan prostaglandis sehingga akan timbul demam kemudian karena mengaktivasi termosid di patalamus beradikinin itu mensensitasin nosireseptor di abdomen sehingga akan timbulnya di perut kemudian TNF ALPA kemudian interlekin 6 ini juga meningkatkan leptin dimana leptin ini akan membuat nafsu bakannya akan menjadi menurun kemudian ketika makrofag apoptosis maka segala ini akan masuk melalui sel basal kemudian mengeluarkan tipe tipe secret setolus sistem kemudian endositosis segala oleh enterosid sekresi efektor protein kemudian akan terjadi lisis fagosum dan segala ini terlepas ke sitoplasma dan terjadi exchange batch motility segala menginvasi enterosid lain maka segala ini akan masuk menginvasi enterosid kemudian mengaktivasi NF dimana akan menginvasi ke interlekin 8 rekrut nitrofil dan terjadi peningkatan inflamasi dan absorsi akan terganggu dan berat badan jadi menurun ketika segala menginvasi enterosid maka dia akan mengulangkan segatoksin yaitu ada efek enterotoksin dimana memblok absorsi elektrolit berupa gula dan asma amino sehingga banyak cairan di lumen usus dan tinggi jadi cair karena terjadi masuk cairan masuk ke lumen kemudian ketika blokade absorsi elektrolit juga akan hilang cairan elektrolit sehingga tinggal dehidrasi volume cairan eksas seluruh jadi menurun dan berat badan jadi menurun ketika dehidrasi maka tampak matanya cekung mukasa mulut kering frekuensi BAB menurun dan turgur kulti jadi lambat ketika volume menurun maka frekuensi napas menjadi meningkat berat juga menurun dari cytotoxin juga efeknya ke neurotoxin efek sehingga akan terasa abdominal cramps jadi perut sakit banget terus dari cytotoxin efek akan menyerang endothelial sel usus toxin di endocytosis kemudian bagian dalam pengusum jadi lebih asap deposi kestoplasma menyerang ribosome mengganggu situs protein sahamnya mati dan mikrofasua damage dan tinggi hemorragia dan tingginya menjadi berdarah gitu mungkin itu saja sih untuk patofisiologi dari disentri akut ini untuk tata laksananya kan tadi terapi cairan karena dia mengalami dehidrasi tadi mana dehidrasi kok gak dehidrasi mana dehidrasi mana dehidrasi kok kan dehidrasi kurangan cairan itu karena diaring cair gitu ya banyak yang keluar nah itu harus dikasih terapi cairan sesuai dengan derajat dehidrasinya terus oh iya ini nih nah ini harus dikasih apa namanya harus dikasih terapi cairan sesuai derajat dehidrasi terus dikasih zinc zinc ini kan fungsinya itu tadi untuk tadi fungsi zinc itu apa jadi fungsi zinc itu kan untuk menurunkan frekuensi BAB dan volume of faces gitu jadi biar frekuensi BAB nya itu jadi ber kurang ya gitu terus selain itu mana ya itunya frekuensi BAB disini gak gak ada ya frekuensi BAB mau dimasukin gimana ya terus apa namanya tadi terlaksananya itu antibiotik gitu ya itu ya buat si si gelanya terus edukasi jaga higienitas nutrisi dan probiotik jelas ya ya itu kayak gitulah ya kalau lebih seperti itu untuk patofisiologi ini